Pembangunan Ibu Kota Negara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, selain dengan tatanan kotanya yang mengusung Forest City, konsep pembangunan juga diharapkan tak hilangkan kearifan lokal serta budaya dan adat istiadat di mana IKN tersebut berada. Ketua Adat Dayak Pasir PPU Fadlianyah mengatakan, kalangan adat tentu sangat merespon positif rencana pembangunan itu, apabila sejalan dengan harapan masyarakat adat. Terkait pembangunan IKN semua elemen adat berharap agar kearifan lokal tidak dihilangkan harus tetap melekat di sana. Kalau memang Bapenas memiliki konsep yang sama terkait dengan pembangunan IKN, tentunya mendapat respon positif dan kalangan adat dan masyarakat lokal, ungkapnya Kamis, 21 April 2022. Menurut Fadlianyah, salah satu kearifan lokal yang harus dipertahankan di IKN yakni, desain bangunan yang harus termuat di dalamnya unsur-unsur kearifan lokal serta ciri khas adat yang dimaksud. Katakanlah kalau di adat pasir ini kan ada mas togok yang harus dicantumkan di dalam bangunan itu nantinya, sambungnya. Selain itu, budaya lain yang juga harus dilestarikan seiring pertindahan IKN itu, seperti kesenian. Kalau memunculkan bentuk-bentuk kesenian ya harus dimunculkan itu harapan kami, harus ada ukiran dan ornamen-ornamen atau ukiran di rumah presiden atau ada mandau di sana, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lokal yang ditempatinya itu harapan kami dari awal. Lanjutnya, ia melanjutkan, sejauh pengetahuannya, sampai saat ini, harapan masyarakat adat belum ada termuat sedikitpun, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan IKN, baik keterlibatan mereka ataupun yang lainnya. Harapannya pemerintah pusat pasti tidak akan lepas dan menghargai bagaimana masyarakat lokal dan adatnya di sana, terangnya. Contoh lain yang diharapkan sebagai bentuk pelibatan masyarakat adat di IKN yakni, terkait dengan agraria. Dikatakan fadlianya setidaknya warga lokal atau masyarakat adat dimasukkan untuk berpartisipasi dalam struktur, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan lahan jika ada potensi. Sebab yang paling paham persoalan seputaran hal tersebut, tentunya orang adat di daerah itu. Orang adat yang diharapkan seperti dinas pendidikan yang pengalamannya masuk ke struktur otorita, bisa berpartisipasi seperti program yang didapat dan diusung tentunya juga aspirasi dari bawah tungkasnya.